Intro Serentak 9 Desember mendatang tim cyber protes Bitar Kota Gencar gelar patroli di media sosial. Hasilnya pedugas menemukan sejumlah akun medsos yang terindikasi melakukan black camping atau kampanye hitam. Tim cyber Polres Bitar Kota Gencar melakukan patroli cyber di media sosial menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara intens. Petugas kepolisian memburu akun media sosial Facebook yang diindikasikan sebagai black camping atau kampanye hitam. Benar saja, petugas telah menemukan beberapa akun media sosial baru yang bermunculan untuk mengenalkan pasangan calon hingga melakukan kampanye terselubung. Dengan temuan tersebut, tim cyber akan melaporkan ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan tekdom. Kasubah Kumas Polres Bitar Kota AKP Ahmad Rohan memenarkan adanya beberapa akun baru yang berbau kampanye pilkada. Padahal hal-hal tersebut melanggar peraturan penyelenggaraan pilkada yang membatasi kontestan membuat akun medsos untuk digunakan berkampanye di media sosial. Tidak untuk kemungkinan media sosial banyak disalahgunakan. Kemarin kita sudah dapat dari MAPS Polri terkait antisipasi pelanggaran terkait tindak pidana cyber. Yaitu potensi penyebaran hoax, berita hoax, kemudian headspace atau ujaran kebencian. Kemudian black campaign atau kampanye hitam. Kemudian menggunakan teknik apa itu? Firehouse, fastball, ibaratnya propaganda menyiarkan berita yang tidak benar diwilang-ulang. Seolah-olah tidak ada penyangkalan bisa dianggap nanti lebih pembenaran. Tapi kita pantau banyak juga akun-akun entah itu dari, kita masih terus pantau ini monitor entah itu dari simpatisan atau relawan atau sengaja akun yang dibuat oleh tim sukses untuk mengkampanyekan. Kita masih pantau ada beberapa akun yang postingannya ini sedikit black campaign. Dengan dibatasinya kampanye secara tatap muka, tidak menutup kemungkinan para pasangan calon lebih memanfaatkan media sosial sebagai saranya kampanye. Terima kasih telah menonton!